Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aizanul Kirom Assabu Konatu Majelis Ulama Indonesia Sanu Kodimulakum Nasro Alkobarul Wakibi Manitibikasi Alian Makum Arustiawan Madinatibikasi Firakbari Minha Mengawali berita hari ini AM Babeng Sunario Esa, MH Maju Sebagai calon DPR RI Jawa Barat 6 Kota Bekasi, Depok dari Partai Nasdem Dia mendapat respon positif Dari seluruh pendukung Khususnya dari para penggiat hukum Sebab Hanario Sapaan Akrabnya Merupakan seorang politikus Sekaligus pengacara Kiprahnya di bidang hukum tidak diragukan lagi Terbukti dan teruji Dalam menangani berbagai kasus besar yang berhasil Diselesaikan dengan maksimal Berbekal dari background Seorang praktisi hukum Membuat Hanario optimis maju Sebagai calon DPR RI Jawa Barat 6 Kota Bekasi, Depok untuk Memberikan perubahan dan supremasi Hukum yang masih caruk-maruk di Indonesia Berita selanjutnya Saat di seorang ibu muda berinisial M Tewas digorok suaminya di depan dua anaknya yang masih balita Peristiwa tragis ini terjadi di rumah kontrakan Jalan Cikodokan, RT 01-R04 Kampung Cikodokan, Desa Sukadanao Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi Kamis, 7 September 2023 Pembunuhan ini dilakukan di depan kedua anaknya yang masih balita Masing-masing 18 bulan dan 3,5 tahun Salah satu pemilik kontrakan Muki mengatakan Pelaku berinisial N 25 tahun Sempat memandikan jasad korban Serta membersihkan bercak darah yang berceceran N Nekat menggorok leher istrinya hingga tewas Bahkan tidak ditemukan gelagat aneh dari pelaku usai melakukan aksinya Berita selanjutnya Pengumuman juara perlombaan MTK ke-55 Tingkat Kabupaten Bekasi Akhirnya tiba pada Jumat 8 September 2023 Lapangan kantor Desa Sukabudi Kembali ramai dipadati peserta Dari berbagai halipah yang tidak sabar Dengan pengumuman tersebut Begitu pula dengan warga sekitar yang ikut penasaran Dengan hasil keputusan Dewan Hakim Peserta dari halipah, Babelan Lain yang berhasil mengukir prestasi Ialah Laylatul Fajiriani Ia berhasil menjadi juara terbaik Dua cabang murotal anak Mewakili kecamatan Babelan Selain itu Peserta dari halipah, Babelan Juga berhasil meraih juara dalam golongan Tilawah Remaja Golongan Tilawah Dewasa Putra Golongan Tilawah Tunanetra Dan golongan lainnya Tentu hal ini dapat membawa kebanggaan Bagi pihak kecamatan Babelan sendiri Halo jiwa muda Kalian masih bingung Dan masih mencari tempat untuk kuliah Nah, ini dia solusinya Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Yuk kita lihat Ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Pertama Kita disambut dengan lobby Dan juga ruang pendaftaran Untuk kalian Calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Lanjut Nah, sekarang Kita berada di ruang administrasi Lanjut lagi Kita ke ruang dosen Dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi Nah, ini dia ruang kelas Untuk para mahasiswa belajar Mengikuti perkuliahan Dan juga kantin Untuk kalian para mahasiswa Bersantai serjenak Setelah perkuliahan Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini Ada juga studio IBMB TV loh Nah, kalau boleh tahu nih Bisa diceritain gak ke Jiwa Muda IMM itu apa sih? Ya, mungkin Jiwa Muda IBM Saya bisa menjelaskan hanya sedikit ya Mas Kenapa manusia yang selalu diberikan cobaan Ini pertanyaan yang luar biasa Tapi mungkin saja Yang bertanya ini Bukan senang dicoba Mungkin saja yang bertanya ini Tanda rusa belum sampai Kepada ayat yang dia maksud Jiwa Muda Semangat berkarya Dengan ilmu membangun Umat dan bangsa Di bawah Sinar matahari Memberi semangat Menjadi pencerah Dunia Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Oh iya Para Jiwa Muda Kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Juga memiliki gedung baru loh Yuk kita intip di dalamnya Nah, kita disambut dengan lobby Dan juga musholah Untuk kita beribadah nih Jiwa Muda Lanjut lagi Ada juga ruang rapat Para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Bagi kalian yang hobi membaca buku Disini juga ada perpustakaan loh Banyak sekali buku-buku pelajaran Yang bisa kalian baca Untuk menambah wawasan Dan pengetahuan kalian Tadi kita sudah lihat Kampus A dan Kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama Hanya sebesar 1.250.000 rupiah Dan biaya per semester Hanya 3 juta rupiah Ada jurusan apa aja sih Di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Yang pertama Ilmu komunikasi Kedua Teknik informatika Ketiga Manajemen Keempat Ekonomi Islam Kelima Akuntansi Dan yang keenam Ekonomi pembangunan Oh iya Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Juga punya beasiswa loh Bagi kalian jiwa muda Yang berprestasi Jadi Tunggu apa lagi? Yuk langsung Segera daftarkan diri kalian Ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Kembali lagi bersama saya Arun Setiawan Berita selanjutnya Pihak pemerintah Kabupaten Bekasi Selesai memperbaiki jalan kampung Pulau Asem Kabupaten Bekasi Sabtu 9 September 2023 Perbaikan jalan tersebut Merupakan program dinas Kabupaten Bekasi Yang dimulai pada minggu lalu 3 September 2023 Kampung Pulau Asem Sudah diperbaiki jalan Setelah mengalami kerusakan Sejak lama Tahun lalu Sementara itu Sebagai warga setempat Juga merasakan kebahagiaan yang sama Salah satunya Dungkapkan oleh Mas Dah Yang sudah tinggal di kampung Pulau Asem Sejak kecil Mengakhiri berita hari ini Kuartir Ranting Kuaran Kecamatan Babelan Menggelar Jambore Ranting Pada 8-10 September 2023 Di lapangan Sepak Pula Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Pada kegiatan Jambore Ranting Tersebut Kuaran Babelan Mengambil tema Memeriakan ulang tahun Pramuka K62 Dengan diikuti 880 peserta Dari 55 pangkalan sekolah SD, MI, dan MTS Sebabelan Para peserta Mempengikut Bermacam kegiatan Seperti Tapak kemah Lompas memasak Doa-doa harian Dan seni unggun guna Menumbukan jiwa Kebangsaan Yang saling peduli Terhadap sesama Dan menumbukan jiwa Kemandirian And that was the newest for today Stay tuned Bekasi City In the news actual and up to date I am Arustiawan See you in the next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!